Masalah sampah di Indonesia masih jadi pekerjaan rumah semua pihak yang harus segera diselesaikan. Sebab belasan juta ton sampah tertimbun di tanah air setiap tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSM pada 2022, timbunan sampah di Indonesia 18,30 juta ton per tahun, angka pengurangan sampah 4,89 juta ton per tahun dan penanganan sampah 9,25 juta ton per tahun. Sedangkan data sampah terkelola pada 14,14 juta ton per tahun dan sampah tidak terkelola sebanyak 4,16 juta ton per tahun. SIPSM juga mencatat komposisi sampah berdasarkan jenis diluminasi sampah sisa makanan, sampah tumbuhan, sampah kertas atau karton, dan sampah plastik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan Hari Peduli Sampah Nasional 2023 menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju era nol limbah dan nol emisi. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3KLHK, Rosa Vivin Ratnawati, mengatakan HPSN adalah rendungan untuk menyikapi persoalan sampah yang ada di negeri ini. Terima kasih telah menonton!